Diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadroqnya. Beliau mengatakan, Hadha hadisun sahih ala syarti muslim. Dan yang nanti akan saya sampaikan ini pula ditulis oleh Imam Ibn Kathir di dalam tarikhnya. Kitab tentang sejarah yang ditulis oleh Imam Ibn Kathir. Ada satu kisah yang menarik tentang Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Sohabat Abdullah bin Abbas. Suatu ketika wanten tiang badui. Tiang badui ini ku sinten pak. Gampang aneh tiang Arab pada waktu ini ku yang mukim bertempat tinggal di pedesaat. Ini coro tiang terenggalek ini deso banget. Ini kalau Arab mengarahkan ke atrak. Kalau begitu enak ini. Pokoknya orang deso orang badui. Dalam bahasa privoknya Arab. Men badai fakat javah. Orang badui itu ditanya apa? Serba kasar, serba kereng. Suaranya banter. Oh, jadi orang semua ini yang paling deso ya kue dewa pak. Suaramu banter dewa. Ini ada mikir ini kok malah. Salih Allah Muhammad. Mungkin ada orang suaranya buantar. Ini ngaji, celemang-celemang itu deso. Halo-halo. Mungkin ada orang yang nyawut, utangnya lunas. Ini kok banter kabeh, berarti deso bareng-bareng. Dipancing kok rasa ader. Alhamdulillah. Tiang badui ini ku matur. Wang namini wong deso ya. Tok leh. Bahasanya. Tok leh paham ya? Belak-belakan. Wah. Nak belak-belakan di deso. Nak kota ini ku tok leh. Ya terserahku lo. Wang singnya kelemik. Tok leh matur. Ya Rasulullah. Bima a'arifu aneka rasulullah. Wahai Rasulullah. Aku lo pengen ngerti. Sampai ini ngaku jadi Rasulullah. Utusannya Allah. Sampai diutus Allah itu aku lo betul ngerti. Kapan mongsoni. Kalau ngakuin aku, ya orang dilibat dalam pengangkatannya. Sampai ini ngaku-ngaku jadi utusannya Allah. Sehingga weh alam dunia ini. Saisi ini. Ngaku sampai. Aku gak ngerti pengangkatannya. Terus. Ben aku percaya. Sampai ini Rasulullah. Ini dia caranya. Ya terserahku bahasanya. Bima a'arifu aneka rasulullah. Caranya dia ngerti. Sampai ini Rasulullah. Ini nyonya buntun. Ini saya ceritakan. sebab anda akan menghargai bulan maulid. Ini aku ngerti. Ini di maulid. Apa? Ini Habib Umar bin Hafid. La ya'arifu kodrol maulid. Illa man a'arifu kodrol maulid. Sallallahu alaihi wa sallam. Orangnya orang yang isu ngeregani maulid. Orang ngerti yang maulid. Maulid itu yang dilahir. Orangnya orang geleng ngeregani hari lahirnya. Kalau tidak tahu sebegitu hebatnya siapa yang dilahirkan. Kok nanti hari kelahirannya dilahirkan. Diperingati setiap tahun. Seperti ada yang malam ini. Jadi aku dengerti kanjeng Nabi ku. Pie kadare. Kanjeng Nabi itu sebebat apa. Kok nanti seharganya. Kok sebesar apa. Kok nanti diregani. Nanti sak dinomau lute. Kalo diregani. Dan kulo yakin. Acara yang diadakan Pak Kapoles ini. Menunjukkan bahwa seluruh jajaran polisi. Yang ada di kepolisian resort. Kabupaten. Bener ya? Bener ya? Kabupaten Terenggala ini. Berarti bener-bener ngerti. Kadarnya Nabi kita Muhammad. S.A.W. Kanjeng Nabi langsung jawab. Aro'ayta. Inda'autu. Hazal hizqa. Min hadihin nakhlah. Atash hadu'anni Rasulullah. Hei orang badwi. Ini sandingku ada wet kurma. Waktu ini kanjeng Nabi ngerti kan. Ditakonnya orang badwi. Pas sandingnya wonton wet kurma. Hei orang badwi tak kandani. Ini gue pengen ngerti bukti. Aku itu utusannya Allah. Ini wabah. Ini yang diadakan wet kurma. Ini ada wahan kurma. Ini cara kelopon itu sejanjang. Kenapa ngerti sak janjang? Yang diadakan di sana yang mau. Masa rasa aneh-aneh. Masa rasa jahim-jahiman. Sak janjang itu di bahasa Indonesia. Kenapa? Masa rasa jahim-jahim yang bangga. Pokoknya sak mentuh-mentuhnya pokoknya paduan desa ini mesti apal. Padahal pahamnya. Hei badwi. Umpama ini sak dompol ini. Menuruti orang desa. Umpama sak dompol ini kurma ini tak undang. Terus teka marang aku. Gue percaya aneh aku Rasulullah. Ya, ya, ya. Gue percaya. Akhirnya kurma yang sak janjang, sak dompol ini diundang kali Rasulullah. Beri nih. Langsung melampah. Kurma ini langsung ceklek. Sangka wit-wita ini. Kelak langsung tiba buk. Melampah. Tengah dengan Rasulullah. Salallahu alaihi wa sallam. Ini kurang masuk akal loh. Apa ini di akal? Masuk-masuk barang. Ini babakan ini rasa akal-akalan. Setuju ya? Setuju ya? Nah, insyaAllah ini bahasanya cukup banget. Duh! Ya, sehingga maras ngalah. Akhirnya melampah. Dawah ini. Plek. Dawah melampah. Kalih kanjeng nebi. Irji. Kembalilah engkau. Melampah melih munggah. Munggah. Munggah ini langsung nempel melih ringwiti. Klak. Kira-kira orang sak tergalak. Orang bisa ngerti nih. Sak kentirmu. Bagaimana? Kita pilih bahasa yang paling disuruh. Sak kentirmu. Bagaimana? Mungkin nih ini ceritanya orang rampong. Wah, ini gurni bak. Nah, wad kurma. Mungkin ada wang iso pak. Mungkin ada tenaga dalam. Mungkin niso. Tapi mbaliknya nih. Aku guna lemopo. Ini ditulis di dalam kitab Al-Mustadrog. Diriwajatkan oleh Imam Hakim. Dan ini dikisahkan di dalam tarikhnya Imam Ibn Kathir. Arab nolak. Itu disambil. Ini cerita semua orang di utak adek menepis. Pokoknya ini benar-benar pernah terjadi. Lah, nyon ngapun ten. Berdasar cerita yang aneh-aneh ngete ini. Ini kalau cerita bongsu aneh-aneh ya aku wadah sangat. Yang perlu saya ambilkan pelajaran. Yang pertama adalah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Itu memiliki kemuliaan melebihi Nabi siapapun yang pernah ada. Kanjeng Nabi ini ku ngungkuli Nabi-Nabi sada-sada-sada-sada-sada-sada-sada. Bap nopo mawap. Bap ganteng nih. Kanjeng Nabi puol ganteng. Kanjeng Nabi Yusuf ini ku ganteng. Pun top-topat. Nabi Yusuf ini ku nanti melampah. Nabi Yusuf ini ku ngungkuli panggung. Melampah. Nabi Yusuf ini ku sangking ganteng. Ibu-ibu waktu ini ku di sengaja di paringi Zulaiho. Yang ada yang tafsir sawi ini ku nanti ku. Nabi Yusuf ini ku nanti. Jeruk. Cuman aneh jeruk kok dikupas. Pesu ini ku ya jeruk apa? Ya jeruk bali ini. Jumlah kesempatan. Jeruk iris. Besok banget itu. Jeruk iris. Eh, saya saya. Jumlah. Jumlah juga asli ini ku nanti ku. Seolah alamat. Jadis waktu Nabi Yusuf lewat, ini ku ibu-ibu sengku dunea seng dipotong niku jeruk, tapi seng dipotong tangan ini sengkeng ganteng. Hai kata swaunali kopak bupati sambutan ibu-ibu langsung jukung hai 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 tapi boton-bonton ekspresi seperti itu enggak berani zaman saya mungkin yorna singpani nonton TV kok artisnya ganteng-ganteng modelnya bapak bupati itu Masya Allah yang geleng-geleng yorku singganteng yorku Masya Allah bujuni lewat innalillahi kalau yakin yang tersenyum adalah ashabul musidah dari masa alhamdulillah bubuk Ano ibu-ibu sing modelnya denguk lo kok kata his top Hai bapak-bapak kalau mengalami seperti itu harus diselesaikan masalahnya itu sakitnya tuh disitu Hai purun nambani wong wadun sing modelnya denguk lo paringi jajah di pura-delen eh dicatat ya catat Hai tulis ya ijol ke hai 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 bubuk karena mereka tertawa itu artinya setuju dengan kesimpulannya Hai penutupnya ngepun ternyewong adubi akhir zaman ingat gini kali polisi sing wajahnya tegang-tegang nantan iya kedudipari job-job sidik-sidik alhamdulillah Hai Dugino bawah Hai Hai wujur Oke ya sambian jawab hijau kekulon iku ngelak hai 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 ngaji ngerti hati-hati wongkulowani ngomongin ini bujokul ramai lu abu bujokulomelu aku khawatir di silenopestul Pak polisi Hai Oke kalau jengen-jengen suduwoyo nabi rasul gadah muqjizat kanjeng nabi lebih dari semua itu Hai termasuk Nabi Yusuf waw lewat ngarepe ibu-ibu Masya Allah sing dipotong tangan nih nih kuwonton sing tangklet lah Rasulullah kok mboten nanti ngalami untuk nih kok kok enggak ada kisah zaman Rasulullah pas Rasulullah lewat ibu-ibu terus kepotong tangan nih Kenapa jawabannya karena wajah Rasulullah sebenarnya lebih tampan dari Nabi Yusuf akan tetapi ditutup oleh jalaluhu ta'ala keagungan Allah wibawone pangeran iku no wajah kajian Nabi jadi tidak ada macam ibu-ibu yang berani meningali wajah Rasulullah langsung niku betul-betul itu itu ngang-ngang percuna apa itu podo pahami dalam rangka meningalinya itu Hai ya podo disana ya lu nih kumpulan wantan sing motong Astana ini kumpulan wantan tapi seumpama mampu memandang wajah Rasulullah maka yang terpotong tidak lagi tangannya tapi jantungnya pun terpotong Hai 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 gitu seliala mahammed Hai menggantengi Rasulullah niku nganto sohabatmu jiwa ajmala minkalam tarakat tu'ainun wa ahsana minkalam telidin nisa'u kulikta mubarra'an minkulli aibin faka'annamakot kulikta kama tasha'u wahai Rasulullah orang yang lebih tampan darimu belum pernah ada mata yang melihatnya orang yang lebih indah darimu belum pernah ada wanita di dunia ini yang melahirkannya engkau tercipta tidak ada aib cacat kurang sedikitpun seolah-olah penciptaanmu itu sesuai dengan pesananmu sendiri jadi kanjeng Nabi sangking saya nih ku podokaruh diumpamaknya kanjeng Nabi ku arep nopo mawan urusan kedadiannya awak kanjeng Nabi tubuh beliau itu seolah-olah atas nama pesanan kepada Allah Gusti ulanyuun irung sing model nyetan makin bolongannya sidi mawan enggak boros seolah-olah seolah-olah seperti itu bagi yang hidungnya boros jangan tersinggung ya Alhamdulillah soli ala muhammad nah ini ku kanjeng Nabi termasuk mukjizatnya Nabi Sulaiman terkenal mukjizatnya bisa berbicara dengan hewan-hewan bisa berbicara kalau Nabi Sulaiman burung hut-hut iso laporan karo kanjeng Nabi ya Nabi Sulaiman kalau ini jalan-jalan menuju ke sebuah negeri namanya negeri sabak negeri sabak iku rawono sobo sanggur di emper-emper noe takar PDW wono sobo wono iku negeri sobo sabak gundalmu ngono kabeh Indonesia no bareng-bareng halo halo jadi disana ada Ratu Bilkis namanya begini yang disembah adalah matahari begini wal begitu itu kanjeng Nabi Sulaiman bicara dengan burung yang hidup lah kanjeng Nabi sudah seperti badai diracun oleh wanita Yahudi pada waktu ini kanjeng Nabi disuguhkan kambing bakar ya Rasulullah ya Muhammad nyohiki kambing bakar makanan ini kubadai didahar kambing sing mati singpun bakaran wis mati bakaran sih ya matur kata kanjeng Nabi ya Rasulullah aku wajah sampean dahar liani masmu matun sebab kulon ini mengandung racun hebat pun di iso ngomong karo kewan urep karo singwes jadi bakaran nanti ah eh eh kita takut nih ngomel ah eh 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 kau harap dikawet nomornya Pak polisi ini kamu deh eh 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 loh kurang botol orang wingi wingi kibar eh 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 jadi hahaha kok malah mutah kipik ya joh mutah kata jala Salih Allah Muhammad bahkan termasuk nih wawlak mujizat nih Nabi 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 Napa Sulaiman berbicara dengan hewan yang masih hidup kurma diundang nomoroh Halo Halo selialah Muhammad Hai shaloh kurma eh berani lampa ceklek klek buok tiba langsung lampa rrrrrr Hai nanti ku balik rrrr munggah melebalik ya balik melewra pindah ringung wet wong liau nih udah itu hebat kanjeng Nabi Nabi di cerita kanjeng Nabi ini ku rohmati belas asya nganti on towe termasuk di beloha asas ini leras pernah suatu ketika wonton onton iku arep dieksekusi kali tiang Madinah para sohabat yang tiang ansur goro-goro nopo mberot-mberotu bahasa Inggris Hai paham ya berop anggar ono wong ngarepan dipuara nih tendang wono wong arpe tendang Nek coro saknigis langsung diundang nopak polisi kan bedul nih aku sohabat-sohabat mpon dombeto peso mpon dombeto pedang maka suatu waktu arep dieksekusi bareng-bareng anggereng konek waya ayo nontoh sing berot iku mau merah wis ayo bunuh bareng Hai dilapor kering kanjeng Nabi ya Rasulullah wonton onron nontrat 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 nontoh badai dieksekusi wong sak kampuk kenapa sebab sabentiyang sing diwerwih ditabrak diwayak dikeprok karek ontonen iku nontri ontonen iku langsung melayu menuju kepada Rasulullah sohabat gombor ya Rasulullah hati-hati ayo Rasulullah hati-hati Rasulullah kata Rasulullah jangan khawatir bagiku semua itu tidak ada apa-apanya ujuk-ujuk dumugi ngajengi Rasulullah langsung bersimpuh dan kakinya Rasulullah dicium oleh onta tersebut sebentar lalu kanjeng Nabi murugi soho sing duya onta iki kula ya Rasulullah pada waktu itu mungkin aslinya tiang sing ngajungi wong terenggale hai 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 halo halo bangga tahu halo 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 kula ya Rasulullah takkan Dari kenapa kok untamu kok mbok arep bopaten yang berut ya Rasulullah muyak tiyangan gerwong tabrak yuk langsung kita ya mengarang-ngarang ini bahaya kita mau membunuhnya ketahui lah onta ini tadi lapor kepadaku Hai bahwa dia tidak engkau perlakukan seperti biasanya Hai sing untuk liane mbok pakane ikim ngobok 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 pakane sing liane mbok umbeni ikimok ngobok no walhamdulillah tak kira ngobok bedang hai 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 keal jujur minal imannya dengue neura jujur yurah mentu tenang ngerti kuyang 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 ditinggali pak polisi nunggu masalahnya kia ini mbak umpuk wismani seluruh manis manis-manis Hai gue gue terus makan nani sweseng waras ngalah dan gue ku atas kuloh sebab sampai ngeliatkan di sini tak cerita ngelakan ambih nyerita nonton berut goro-goro radipering umum umpuk Hai paham ngepah 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 hai 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 semoga-moga sing ngatur no wedang dang oleh juduh Hai kemesti coba rebutan gue wapin oleh tuwee waa hai 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 lelah jengke kuyura adil karuntoh iki singlihani mbak rumat untuk muiki orang Hai krono kuy nganggep kurmu iki sudah tidak produktif lagi Hai harap dati kanggung ngangkat tak berharang wessorapati kuat sebab kontonewis ketua dan itu salah karena tidak sesuai dengan pri keuntahan sosial bagi jahat lup artinya Rasulullah kembilani ngantai untuk lu dibilani untuk niloh no 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 pasar ngarepasar ditumpai kalau singgada Hai singgadah niku numpak nondor untuk omongan karukan cani sing podo-podo numpak nondor untuk negerosa ini kuna nondor parkiran beda kabarnya udah anu dengoknya jagungan ngeti langsung sumarap Rasulullah hehehe ngudun songkau dong Hai karena kue butuh istirahat ontomu butuh istirahat lalu Rasulullah memberikan bahasa Niki perlu Kulo sampai no Benora dianggap Niku Kulopi ambak ngomong rubba marku batin kairun minroki biha kue ngerti ya banyak sekali hewan itu sing ditumpangi neng drajati luweh apik katimbang sing numpangi Hai lo balenineh niki kandeng Nabi lo sing ngerti ya banyak kali hewan sing ditumpangi neng drajati luweh apik timbang sing numpang Hai jadi kira lu awal edwiniku selalu harus lebih baik daripada kewan turung karu wantul Hai salih ala Muhammad Hai kok sakit ngoten sebab semua kewarniku moco tasbeh Hai menghenti kodoknya lo moco tasbeh latak tuluddofadhi fa inna naqiqahuna tasbihah Hai kamu jangan membunuh yang namanya kata karena suaranya itu membaca tasbih Hai lho aku orang matanya Pak gormangan suike gondol muka naikku anaknya uang matanya goro-goro kue doyan suike iku hai hai itu nanti dosa lho man suike ini dosa haram hukumnya apalagi termasuk itu amfibi hidup di dua haram tapi kalau yakin nek pak polisi berikut yang taat-taat waras-waras amini banter nembih usaha berarti alhamdulillah alhamdulillah lho niki konten nanti yo moco tasbeh hakikat telah opo kira-kira onto sing tasbehan terus sing duwilu hakeh tasbeh Hai paham ades durung karu want Hai pengantuskan jika nabi ngatih ngantikan kuwa innal khin ziro maaf lo niki gharib bahasa niki gharib berikut sangat wa innal khin ziro la aqalu indallohi mimman asoh sesungguhnya celeng iku duwih denalar mungguh Allah katimbang wong sing maksiat ring pengirat jadi wong kuna ahli maksiat iku mungguh Allah ku luwe hebat celenge timbang manusia di mudir warah ya Hai senyala muhammad makanya apa edek kudung ngerti sing bener karo sing ngora benwe utomo timbang kewan-kewan itu waw setuju nama betul setuju nama betul nek jendengan gadah FB kulo waw makanya coba Abdullah Saad no Facebook nambih mawan kulo nulis bahasa untuk maulid niki kenapa maulid nabi ini kok dilaksanakan dengan sepenuh hati karena hakikat dari kelahiran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah melahirkan menunjukkan tentang fitrah kesucian diri setiap insaf tanpa adanya maulid menuso menemokno fitrah yang ada pada dirinya masing-masing bahkan seumpama betul-betul maulid kanjeng nabi adalu menuso menyenes ketimbang kewan itu sendiri maka yang menunjukkan nilai-nilai fitrah sebagai manusia yang disebutkan Allah wama kholaktul jinnah wal insa illa liya'budun singa jari agar manusia benar-benar menemukan hakikat insaniahnya yaitu sebagai abdine pengeran kaulone pengeran siapa yang menunjukkan itu semua kanjeng nabi seumpama kanjeng nabi menunjukkan bahwa tujuan Allah menciptakan kita itu ngawaloreng bangeran kita ngawaloreng sintan kira-kira Hai fajazakallahu khaira jaza ya munira alkawni bilbalaji wajhukal maimuno hujatuna yawma tahtirna subil hujaji ya rasul lalla assalamun alaikum ya rafiq asyani wadda roji'at fatayyaji radha'al alami ya uhailal judi'wal terima kasih ya Rasulullah karena perjuanganmu kita tahu kita sadar bahwa manusia itu siapa digunakan untuk apa diciptakan untuk apa goro-goro jenengan ya Rasulullah kita tahu jalan kemuliaan itu Alhamdulillah suara kula saya betul ini dengan wedangnya metu langkung saya yakin itu Alhamdulillah gising tepuk tangan ya usul wedang berdua nih betul usaha betul usaha ke susu alhamdulillah alhamdulillah ini olahren diantemi pindu Instagram aturan bagi Kiai dari daerah Jawa Tengah kalau lagi minum jangan dilihat loh tenang karena rasanya itu sakitnya di situ Hai lonek ngomong-ngomong kopi terus dengan cucuk nguluh itu diwena Hai dah ikut ngerak kepenaknya ngoteng berikut monggo mengheningkan cipta mulai hai 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 Uji Nyalim Hai Duki ayam boh tenang-boleh nganti tekan Jawa Timur ternyata tinggalkan Banyu Panas Wirawaneo Arap latihan nyemblok nerokok Alhamdulillah Alhamdulillah Hai ibu-ibu masih hidup Hai kalau lajeng kek alon-nalon sing penting minimum kalih jab setuju ke sing setuju tangi lunas Hai ibu-ibu bapak-bapak enggak kalau mulai akan yuk sebabnya tenbu sebabnya Tentu sebabnya Hai mengenal Rasulullah itu sangat penting karena tak kenal maka tak Hai untuk mencintai Rasulullah itu harus ada Ma'rifah mengenal kepada beliau Hai lah Ma'rifah Neku mode lewet pengenalan gb di dalam syarhul burdah dikatakan yang namanya Ma'rifah mengenal Rasulullah sebelum akhirnya mencintai Rasulullah itu adalah samrotu tafak kuril akli wadaukil kolbi pengenalan adalah buah dari pikiran yang selalu digunakan mikir kepada siapa yang mau kita cintai hati dan dirasakan di hati jadi ketika kita ngomong ke kanjeng Nabi ku pikirannya dinggul malar dinggul dipikir-pikir-pikir dirosong hati Oh monoto kanjeng Nabi Oh sehebat itu Rasulullah Oh semulya itu beliau Oh seistimewa itu beliau maka anda akan mencintai beliau Hai lapak negur mencintai ke oleh hopoto Pak Kulo paringi khasiat cinta kepada Rasulullah benora bertele-tele ben sampe yang semangat Hai kanjeng Nabi sendiri pernah mengatakan almaru alaman ma'aman ahabbahu siapapun orang yang mencintai seseorang maka dia akan bareng dengan yang dicintainya di dunia dan di akhirat jadi nek sampe anteng meriki lunggo maksimum rong jam nopo telung jam terus anda memproyeksikan kumpul kita lunggo kita dah luniki untuk meng input data agar mengenal Rasulullah lalu menimbulkan rasa cinta kepada beliau ingatlah anda akan bersama dengan yang anda cintai walaupun amali orang podoh kalau yang dicintai ini ngerti karena guruku lombahya isha'roni ahmadi ini ada orang-orang ke Arab dua amal podoh kalau Rasulullah mustahil mohal orang mungkin bisa ngelakuin kanjeng Nabi Niku ketika gemuceng maka ekspresinya itu cukup dengan tersenyum saja kanjeng Nabi Niku ketika getting fatah kanjeng Nabi Niku mau boba n pregunta ini dibapakan Sapa TNI mau dilapakan dari mereka berasal cepat bisa sampai sebulan-sebulan sampai orang kuyuh jadi insyaallah menyerempet-nyerempet menjadi wali minimum wali-walidayah wali jami'il muslimina wal mus al-ahya'i minhum al-fatihah minimum lagi nguyuhnya sampai narap niru saya katakan Nabi Dawud dohkatul mu'mini dohkatan majal ilma majadad nguyuh kok hah itu ngetokno ilmu sak lepean sampai ini pula buning ilmu telung-telung bundelan matuhnya penglima jadi minus dua tapi kalau betul nopo nopo memang wong awam ngaji wong awam ngaji kaya nopondok meneng serius serius ini ngantuk makanya yuk yuk nong kuyuhnya barak nih ujung nanti kelepasan nanti untungnya copot kiseng kuyuh mesti pasangan Alhamduh Alhamduh oke sayyidun dihkuhu tabassumu wal mashul huwaina kanjeng Nabi ini melampahnya ku huwaina model ini ku ringan tanpa bebat kanjeng Nabi ini ku menek melampah adalah cara berjalan paling sehat samband nek melampah yang sehat ini ku mboten kengeng kok tumit dulu ini ku mboten kengeng cepat kesel aku ini ngomong kalau kepolisian loh yang pasti tahu si model melayu kesel kalau orang ini ku mboten keng sobat kanjeng nabini konek melampah seperti turun dari tempat yang tinggi itu nih tak Hai tetapi huwainah melampahin ikum botol ngomong-ngomong huwainah santai sampai nih sopraktek sesak siwet merata diwali opo meneh sing terakhir wanau muhul irfaa weshigit nomor terakhir resiko newra usah diterjemah kini tak terjemah sampean luweh mumet mana Nopo kira-kira wesh tak terjemah Sarene kanjeng nabiku sakleran Hai sarene kanjeng nabiku selatnya denghi makanya menghasilkan produk yang luar biasa namanya I bahasa sekarang ngeces menghasilkan menyak yang memiliki aroma yang Masya Allah menjadikan orang lain semblenger namanya minyak kasturu Hai tahan ya kanjeng nabiku kasturi lawa edwekas Hai salat jomeneh sing bongsa tukang rokok oleh ya Allah Hai panggitu ruang ngopuh itu kayak dinosaurus bermuntal Hai Hai jauh ngomong besetul bismillah Hai ayo ngomong belagi pengpindu segera segera Hai segera kreatif Hai Oke kulit terus kege sepenting dirasa masih bisa dilanjut sekarang cerita tentang mukjizat nabi Musa tidak ada mukjizat hebat pernah dilapuri pasukannya nabi Musa kita kehabisan air nabi Musa lalu bermunajat kepada Allah agar mendapatkan air maka diperintah oleh Allah anibrib bi asokal hajar fanfajarat min husnata ashrata aina akhirnya di depannya ada batu kali Allah diperintah nabi Musa tongkatmu itu hantamkan ke batu yang besar itu tak keluarlah dua belas mata air lah kanjeng nabi itu sebut lebih daripada itu Ya Rasulullah Ya Muhammad Ya Rasulullah Pasukanmu ini semua kehausan airnya tinggal satu adalah sohabat ini kuiman karo konconi ngungkuli ringawa itu sohabat ngerti kani guruku lontur habib lutih sohabat itu gadah aku wah maaf loh ini urusan polisi karo podo-podo polisi pak akoni persaudaraannya sudah dibentuk ketika belajar jadi polisi apalagi pak TNI saya juga dikenalkan itu adus itu banyu ini di paski harus rong ceduk ya rong ceduk bareng ini nanti terakhir itu berarti ada yang korupsi separuh pun paham gak tapi ukhuahnya sohabat itu podo-podo TNI podo-podo tentara ini tentara kanjeng nabi mereka memiliki ukhuah persaudaraan yang mana semua yang dimiliki itu dianggap milik temannya hanya satu urusan istri saja yang liyane kabeh kecuali babojo saat ibn Robi itu dikenalkan Rasulullah dari Abdurrahman bin Auf saat ibn Robi dalam ya Rasulullah mulai saya tidak ada seduluran dari Abdurrahman bin Auf siap ya Rasulullah langsung Abdurrahman dicekel dijak ring dalemi Abdurrahman aku ini orang yang paling sugi di Medina kuwe ini saudaraku yang diangkat Rasulullah dari saudaraku lalu aku akan membagi dua seluruh hartaku yang separuh kuwe yang separuh aku bojoku papat yang lorok yang lorok yang lorok 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 yang lorok tetap orang yang lorok diharu-haru terus dijolat ini ini ukhuwahi para sohabat hebat hebat nah ini ukhuwahi para sohabat pada waktu sohabat matur ya Rasulullah tinggal satu wadah ini air yang tersisa untuk tentara kita oleh Rasulullah ini ini ratusan orang ini ini diminum cukup Rasulullah ngentikan di Jepang Rasulullah astan di lebet lubang yang disitu ada tempat air setelah dimasuki maka keluarlah dari sela-sela jarinya Rasulullah air mengucur dengan derasnya lalu sohabat diminta untuk meminum air itu sepuasnya bahkan untuk wudhu ratusan orang kanjeng Nabi ngeluarkan air langsung dari tubuhnya Nabi Musa dinak niwatu sebagai sarananya kembali lagi hebat sinter hebat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam lanik Nabi Musa pernah menaklukkan laut dikejar oleh sekawanan tentara dipimpin oleh Fir'un la'anatullahi alih ketika itu terpojok sampai di depan laut merah Nabi Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya kepada laut terpecahlah laut itu baru bisa lewat terpecahlah laut itu baru bisa lewat kanjeng Nabi seperti lewat laut tersebut mecah bareng kuno terjadi jadi di zaman sohabat diperintahkan untuk menguasai daerah Bahrain pada waktu niku sekawanan sohabat yang ditunjuk untuk menaklukkan daerah Bahrain menggunakan fasilitas kendaraan berupa perahu atau kapal-kapal kecil pada waktu itu disaksikan oleh sohabat Abu Hurairah malam dimana direncanakan pagi harinya akan berangkat menyerang daerah Bahrain kapal tersebut di bumi nopo dibahasakan inti ini pun dibakar kabeh oleh tiang-tiang kafir apakah selesai perjuangan tiang Isra boter ada sohabat namanya Alak Ibnul Hadromi langsung ngentikan wahai para pasukan Rasulullah kalian jangan gentar menghadapi musibah ini ingatlah kita Allah telah pernah memberikan pertolongan menaklukkan laut kepada Nabi Musa AS mari kita meminta untuk Allah menaklukkan pula untuk kita sekalian akhirnya solat dua rekaat dipimpin sohabat Al-Ala Ibnul Hadroni lalu solat itu juga termasuk sohabat Abu Hurairah yang terkenal solat dua rekaat langsung Allah 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 seperti engkau menaklukkan laut kepada Nabi Musa AS maka taklukkan laut untuk kami saking mantep ini aku perintahkan yang Nabi langsung naik kuda naik buareng langsung Allah Ibnul Hadroni mengarahkan kudanya menghadap ke laut dikeplak kudanya langsung melajung kuat 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 tidak ada satu pun sohabat yang malah hei ngalarmu hei aku ngarep banyak kudanya ketemplung mati Mbak langsung let mengangkat ketika sampai di besisir di tempat di titik bertemunya air laut dengan daratan disitulah terlihat karomahnya para sohabat kata sohabat Abu Hurairah demi Allah aku menyaksikan sendiri tidak ada satu pun kaki kuda yang terkena percikan air laut jadi melampak pelak langsung jalan raya sampai mepet daerah Bahrain orang Bahrain menyekel pedang apa model ini langsung pedang dicolok nyerah akhirnya jadi muslim mayoritas ini ada orang jawa orang wali orang model tidak kramat ada 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 orang rapor percaya cerita tentang kramat itu hanya efektif belakang itu perlu diuntali linggis kenapa saya bisa bilang seperti ini ini dengan mudeng sejarah kira-kira wali yang berikin itu di jaman berikin di jaman belambangan belambangan itu dikira orang orang jaduk apa dikira orang 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 yang itu cukup kalau nalar sampai islam itu hanya koran hadis dikira inna allah wa mila'i tatahu salu na'al nabi terus memang samung ya ayyua alladhina amanu salu alaihi lukun malah ramu dong lambimu ngomong ngopo kan orang koran mengajari bilhikmah wal maw'idh til khasana hikmah itu maknanya katalah ada hujah wadihah ya hikmah itu rasa tak terang kata santri ya kenal ini TNI pulri rasa paham bab ini bilhikmah itu maknanya hujah wadihah maknanya masyusadiful hak maknanya mukhul ilmi lani jaman semu no wanton tiang tiang jaduk agar didalili tak in nuk lahi yomi gak dewi maka orang-orang di waktu itu juga wanton seng duwe keramat poro wali wali ne Allah rojo blambangan duwe anak delalah loro ditambani seluruh tabib istana tidak ada satupun yang bisa menambaninya akhirnya diadakan sayembara sopo sing iso nambani anakku wadun nek lanang tak dadek nomantuku nek kapan wedok jadi duluri anakku ateges anak angkatku ku wabendungo dari agama iki agama iku nganti walalala sing bongso animisme dinamisme sing mulai Allahumma ombo sundungo sak macem hum hum hang hum sing hum malatas malatas waboh 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 sundungo sak kentire ramari mari ada satu wali Allahi ta'ala sing rawuh panjenengan ipun sunan derajat enopo panjenengan ipun sunan maulana eshak pada waktu itu lalu datang lalu mengatakan sinteng sing sakit anak kulo kulo tak derek dung monggih monggih nek mantun moga monggih nek mari saman dati mantuk kulo Allahumma belak belak langsung mari Allahumma belak 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 nunggu setahun yura sedang mantu nih ya kudu Allahumma langsung tangi sebab waktu ini saya mbara wongkondinti omoro ini orang langsung fuj atan langsung tak nangi yura mungkin disebut keramat ini kulo dungan ini tapi nunggu setahun ayo mati nah larsa ketinggalah maulana malik ibrahim datang kang gresik wongten persembahan seperti orang-orang yang di sekeliling sungai nil pada waktu zaman sayidina umar sungai nil ini airnya surut kecuali di daerah situ yang dicemplung untuk dijadikan tumbal baru airnya naik itu zaman sayidina umar langsung ditip surat dikirim gubernur yang ada di mesir pada waktu itu nyemplung yang banyu dicemplung langsung munggah coba sambian nyemplung sambian malah nyempluk zaman sayidina umar zaman maulana malik ibrahim di dalam sejarah akhirnya ini tidak ini tidak di padahal disembelih untuk dikorbankan tumbal biar kita mendapatkan hujan karena sudah lama pacak mati ini tidak mau rapi rapi ini ini kegir aku tidak jauh kamu tidak hasil kamu moga hasil kamu tidak bisa dipatih ini tidak 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 menunggu orang pulang akhirnya Dungu Allahummasqina ghaisan mughisan hani an marian ghadaqon tobaqon mujallalad ngodhniku Kalo ya apal dungu ini tapi tak wajah ya Raudan Ini mau lah dungu ini dungu ini kanjeng Nabi itu Allahummasqina ghaisan mughisan hani an marian ghadaqon Pengpindu loh Raudan Loh ini lo ngerti loh Raudan Itu menunjukkan konek kula ini wali an Loh no sampean kabeh sengamini kok yora Udan berarti wali an berjamaah Ah menodau surah sangil-angil Alhamdul Ndungu ini kuplek nontonku langsung Udan biuk lah Paranin jenengan Sinten Kulo Malik Ibrahim Sampean kok nungu ini mandi ini ku nopo syaratnya Anu caranya ngeten loh lo dikenal nih sahadat Yono nungu nungu barak Nih ada orang orang percaya nih jawa ini Islam Sebab terantaranya nonton karomah aku tak tak kok terus caranya biya coba Menurut saya Lalu menurut gue Coba kalau orang daerah yang ngisih bongsa Orang Islam ini Coba kalau orang sasi Kalau orang sijim lebih Islam Aku tak melu ngadi karo raimu Paham gak? Paham gak? Ini tekan di kok bisa tekan di sini Tekan karo Karo ma Jadi ala ibnul hadrohmi Seperti itulah Iku lagi sahabat Apa ini kanjeng Nabi Muhammad SAW Ibu-ibu bapak-bapak Ini aku dari ngaji loh Nambih mukaddimah Ini gak buntun loh Aku suisaan Arap ngeyakir kanjeng Nabi Betul gak? Kenapa saya dari awal cerita tentang mu'jizat Dan aku yakin Sudah sidik-sidik paham Dan yakin kali nopo yang aku cerita Setuju gak? Allahumma Ada satu ayat di dalam Al-Quran Yang ditafsirkan di dalam tafsirnya Imam Fahruddin Ar-Razi Yang ini sebagai modal paling dasar untuk isbatun nubuwa Kalau balik ini nih Isbatun nubuwa Apa itu? Gini ceritanya Mirang ke nih Jeluh Seumpahnya aku lo tangklet kalih jenengan Jenengan ngaku wangislam Gih, saya rasa tak dijawab tak wakiliku loh Sampain kok percaya Nek Allah Niku wanten Loh sebabnya didawi kanjeng Nabi Sampai ku kanjeng Nabi Muhammad SAW Sampai ku Nabi Muhammad Utusannya Allah Kalo tak tangklet loh nih Perkoro yang sangat mendasar Sampain mesti ngenggol tekan kuno Tapi orang kepikiran jawab Apa pertanyaannya? Sampain kok percaya Nek kanjeng Nabi ku Nabi Nalar mana yang membela pertanyaan itu Apakah Sampain pernah ketemu? Hei, hei, aku ke Nabi loh Dalilah ya, KTP Ini aja dikira pertanyaan ini Mentah no iman Sampain loh Kulo kepingin nunjuk no Kimatu Rasulillah Regane kanjeng Nabi ku Piyese Kuno maulit barang Pertanyaan ini sangat mendasar Kalo ini tidak terjawab Dikuatir no Ono kemamangan Seolah-olah Apa iyo toh Nek Nabi Muhammad Kutusahni Allah Apa iyo toh Kata-kata apa iyo Itu roto-roto Dihalami Wong no ngakhir zaman Ini ngarep ngomong Kkuatir nih KTP ini dicorek Maka saya akan menjawab Melalui jalur keilmuan Yang jelas Dengan sing santri Bukaan ayat Sing badi kula waos Ting setunggal tafsir Tafsiri pun Imam Fakruddin Ar-Razi Untuk mentasbitkan nubuah Sampai nih so yakin Pola pikirnya ini nanti terbentuk Anda akan percaya Nek kanjeng Nabi ku Nabi dengan Rasul Wahai manusia Telah datang kepadamu Pitutur Sangko pengiranmu Sing gawe Alam dunyosa Isi negi Allah ku nuturi Awakmu Isi ne Kekarepane Allah Sing kaitane Karawakmu Sampai anegi Menuso Ciptaane Allah Allah nyipta Sampai ane Kuntui karep Karep Allah Ikumpun Disampek No Lewat Sinten Sing betori Salah Yaitu Nabi Utawara Rasul Nah pertanyaannya Tengriku Diparingi Muqaddimah Oleh Imam Fahruddin Ar-Razi Loh kok Isi nek Kwe Percaya Nabi Muhammad Adalah Yang membawa Mau Idhatun Mirrab Bukum Pitutur Sanggok Pengeran Musing Nerang Kekarepane Pengeran Munda Dek Nau Kwe Nda Dek Nau Kwe Karep Pie Kang Gopo Nujur Pie Tujuh Niring Di Barnok Ndonyo Kekarepane Pie Apa Besok Bakal Mati Kuslawase Mati Apa Terus Ada Kehidupan Yang Lain Itu Termasuk Rencana Rencana Allah Yang Dipon Atur Kelewat Risalah Mubuah Atau Yang Dikenal Dengan Syariat Is Is Maka Disitu Dikatakan Oleh Imam Fahruddin Ar-Razi Cara Untuk Mempercayai Seseorang Itu Rasul Tenan Ada Dua Yang Cara Yang Pertama Sudah Tidak Ada Lagi Tapi Tetap Nanti Saya Sampaikan Lalu Yang Tersisa Adalah Cara Atau Model Yang Kedua Cara Yang Pertama Bagaimana Agar Kita Percoyok Meleh Bileh Kanjeng Nabi Seng Aku Rasul Allah Aku Utus Allah Caranya Percoyok Caranya Saben Ono Menuso Ngaku Dadi Utus Allah Kok Isu Nunjuk Namu Jizat Itu Nabi Rasul Jadi Koyok Baduin Ya Rasul Allah Bima A'rifu Anaka Rasul Allah Caranya Aku Ngerti Rasul Allah Caranya Mohamad Gampang Langsung Gue Pengen Pih Nonton Sohabat Niku Seng Model Diken Percoyok Niku Kanjeng Nabi Gue Pengen Pih Loh Pengen Bukti Sampai Rasul Allah Aku Sanding Nih Sanding Jurang Nisor Di Dalam Sebuah Bahasa Disitu Ada Pohon Namanya Samur Pohon Samur Pohon Itu Undang Atas Nama Aku Engkau Tak Rene Akhirnya Dundang Pohon Samur Engkau Dipanggil Oleh Muhammad Niku Wit-Witan Niku Sampai Merah Lalu Diberitkan Rasulullah Bahasa Syahadah Kuli Ashadu Alla Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Pengtiga Niku Wit-Witan Sonyu Orang Cerita Niki Orang Di rumah Dianggap Aku Adal Adal Di Zaman Rasulullah Barang Biasa Pak Yang Rasulullah Niku Ceritanya Lihatnya Muka Balai Tasa Wuri Atini Sampai Gampang Zaman Rasulullah Seduruhnya Diparing Mimbar Nonton Masjid Nabawi Sampai Gada Kanjeng Nabi Gada Mimbar Kanjeng Nabi Kutbah Niku Berdiri Ngendek Wonton Jidik Jidik Niku Songko Kayu Kormo Yang digunakan Yang disenden Kanjeng Nabi Pas Dakwah Kutbah Wakilan Yang didamal Pegangan Rasulullah Setelah Dibuatkan Mimbar Suatu Ketika Kanjeng Nabi Akhirnya Ngendek Jidik Atau Wet-Wetan Kormo Tapi langsung Pindah Mimbar Niku Di tengah Kutbah Jumat Nonton Suara Nangis Koyo Hanin Suara Seng Rintes Koyo Bayi Seng Kelangan Ibu Ini Miren Sohabat Akhirnya Dicari Kanjeng Nabi Sempat Menghentikan Kutbahnya Lalu Menuju Kesumber Tempat Dimana Koyo Suara Nangis Dimanakah Itu Sumbernya Dari Kayu Kurmo Yang Nangis Goro-goro Ditinggal Rasulullah Untuk Tidak Dipegang Menjadi Tempat Untuk Kutbah Akhirnya Kanjeng Nabi Menjadikannya Tenang Lalu Rasulullah Mengatakan Wahai Para Sohabat Ketahuilah Jidik Ini Tadi Menangis Karena Dia Merasa Aku Jauhi Lalu Aku Rayu Dia Aku Pilihkan Dua Pilihan Engkau Aku Hidupkan Kembali Sehingga Berbuah Atau Engkau Aku Biarkan Seperti Ini Tapi Engkau Menemaniku Nanti Di Surga Dan Dia Meminta Agar Dipilih Memilih Untuk Hidup Bersamaku Nanti Di Surga Dinyuara Biasa Ini Zaman Rasulullah Sallallahu Alihi Wa Alihi Wa Sahbihi Wassalam Allah Masalli Ala Muhammad Niki Kedadian Sohabat Pengen Percaya Terus Balik Menih Widwitan Melaku Terus Kali Kanjeng Bikin Mocosadat Derek Mocosadat Lalu Kembali Ketempat Semula Ini Mocosadat Saben Wong Naku Rasul Kok Mocosadat Wes Percaya Naku Rasul Allah Karena Selain Kutusannya Allah Orang Mungkin Isa Nindak Mocosadat Ini Tidak Mungkin Terjadi Kalau Ini Tidak Dari Kekuatan Sang Pencipta Akhirnya Percaya Maka Mereka Ahli Sihir Saharoh Pada Waktu Itu Iman Kabeh Ngelempang Sengasale Mendewakan Fir'aun Jadi Siap Dipateni Goro Ngakoni Allah Iku Pengirat Tapi Nek Bab Niki Wes Orang Zaman Wes Orang Ketemu Kalo Sampai Nek Nabi Muhammad Sallallahu Alih Sallam Tapi Bagaimana Agar Tersisa Agar Iman Tinggal Yang Kedua Caranya Caranya Ngum Bese Kalo Niku Paling Ngeras Nen Nek Ngaji Terlalu Tegang Ambiar Gak Taham Niki Mungkin Mugum Mugum Mahami Paham Masih Hidup Alhamdulillah Yang Kedua Menggunakan Nadoriyah Akliyah Fikriyah Yaitu Kekuatan Nalar Ini Nomor Luruh Tersisa Nalarnya Bagaimana Tidak Mungkin Ada Tuntunan Yang Menuntun Umat Dari Sing Umum Drembo Donyo Nganti Isong Ngecul Kedonyo Nujuring Akhirap Songko Kafir Nujuring Yakin Tuntunan Yang Selama Itu Berjalan Sampai 1400 Tahun Sampai Sekarang Masih Bertahan Dan Mayoritas Dipegang Sebagai pegangan Hidup Umat Manusia Tidak Mungkin Itu Ada Kalau Tidak Merupakan Aturan Yang Paten Songko Pengerat Ini Nalari Nalar Seng Iso Tidak Coba Nek 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 Nenek MUI Pekalongan Pernah Dibudruk Oleh Salah Satu Wanita Ngaku Dati Nabi Saya Diberitahukan Oleh Ketua Mucuryah Mereka Romoyai Zakaria Saudara Kami Konco Kami Ngaji Denk Maulana Neku Ndamel Kitab Karangan Tapi Kuomplit Koyo Koyo Bener Masa Koyo Koyo Bener Wadon Nek Ndamel Bekas Tukang Pijet Profesional Neku Ndamel Tulisan Tulisan Seolah Olah Seperti Tuntunan Hidup Ketika Didebat Oleh MUI Pekalongan Oleh Suriah NO Sama Ceme Selalu Menang Dia Ketika Debat Caranya Debat Peribut Ngeten Caranya Bu Kue Kue Gampang Kue 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 Aku Diwai Tuntunan Singkoyong Ini Buku Ini Kita Pwoconen Walaupun Berbahasa Indonesia Tapi Bener Bener Tuntunan Tuntunan Akhirnya Diomong Ini Setan Bu Ini Orang Malekat Ini Bisa Ngomong Nek Memang Ini Setan Tulung Teman Setan Sing Liane Nekon Nga Model Goyong Setan Ketok Pinter Jawabannya Memang Setan Angil Makanya Dikatakan Syayatinul Insi Adher Min Syayatinil Jini Setan Ketok Itu Lueh Medeni Timbang Setan Seng Rakyatok Setan Seng Ketok Kadang Bentuk Bojone Seseorang Duit Rata Ketok Ayo Aduh Aduh He He Nek Munyono Setan Wedok Ngomong Angger Duit Rata Ketok Halal Isok Ketok Haram Seng Haram Isok Ketok Halal Ini Bapak Bapak Ngalami Deniku Ditambah Caranya Ayo Bantur Bantur Ditombok Ganteng Ganteng Men Sengarap Ditombok Mungkin Sampaian Alhamdul Alhamdul Salih Alhamdul Tuntunan 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 Tapi Ciri Hasil Luruh Seng Asal Kufur Dateng Wah Dhan Yatuh Ta'ala Kok Isok Percaya Dari Waktu 1440 Tahun Dek Kepengker Sampai Sa'niki Masih Menjadi Pilihan Untuk Mayoritas Batin Manusia Sa'alam Dunya Orang Mungkin Mungkin Itu Ada Kalau Tidak Kebenaran Yang Hakiki Tuntunan Masya Allah Laroi Bafi Orang Yang perlu Dimamangi Semua Benar Semua Benar Ayo 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 Coba Kanjeng Nabi Pernah Berkata Al-Batno Baitudda Walhamiyyat Baitudda Perut Itu Adalah Sumber Penyakit Tetapi Ada Pula Sumber Obatnya Yaitu Menjaga Makanan Pada Perut Tersebut Sampai Setuju Bapak Kira-kira Jual Kedual Yang penting Orang Kadal Diuntal Tapi Ada Hamiah Ben Kue Waras Orang Kabeh Yang halal Mbok Pangan Juga Neng Iku Ngkot Tombol Ini Apakah Dewi Kan Orang Mangan Sake Hake Urusan Tombol Ngkomburi Kan Mumpung Gratis Kulon Nate Dikandani Tiang Kulon Nengen Sing Dadek Nwang Buder Kikurah Kok Sate Kambing Kuda Sing Dadek Buder Kim Bayari Memangan Sate Kambing Tartal Tartal Juk Juk Tegang Ngek 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 Kenapa Bayar Coba Ngak Gratis Tartal Tartal Ngantin Sek Dodol Mbak Untal Surababa Alhamdul Kanjeng Nabi Gadah Sareat Sareat Dari Mulai Cara Hidup Pola Hidup Model Kehidupan Model Apapun Model Ureb Itu Ada Para Diri Rasulullah Sampai Disebut Lakum Fi Lakot Kana Lakum Fi Rasul Lai Uswat Un Sareat 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 Di total Jenderal Pada Satu Kesimpulan Imam Ghazali Mengatakan Sareat Adalah Ma Sesuatu Sesuatu Yang Kalau Dilalaikan Akan Terjadi Dampak Yang Negatif Semua Yang Dilakukan Rasulullah Ini Sareat Yang Mana Kalau Dilalaikan Pasti Berdampak Negatif Ini Luruh Saktunya Ini Yang Ngendikan Omongani Sak Kelakuan Kok Nganti Ono Seng Model Rasulullah Mustahil Ada Kecuali Nabi Dimana Seluruh Yang Dilakukan Adalah Berdampak Positif Kanjeng Nabi Nek Dahar Coba Muluk Sampai Yang Kok Wane Mangan Liane Muluk Pasti Ada Dampak Negatif Loh Jaminan Mutu Nek Pengen Ngerti Hebat Nabi Loh Kok Isopak Ngaku Mangan Bentin Kenapa Nek Menurut Ahli Kedokteran Tangan Itu Mengeluarkan Enzim Yang Kalau Terkumpulkan Dengan Makanan Asal Melalui Dicuci Sari Sari Ati Arap Mangan Tangan Kudu Dicuci Sebab Mangan Orang Nunci Tangan Dulu Niku Maris No Fekir Loh Hifat Baru Kanjeng Nabi Arap Dari Wisuh Kok Nanti Orang Bawa Wisuh Tangan Sampai Pekir Loh Pekir Dimulai Pekir Hati Sebab Inal Hina Hina Nafsi Ada Duit Tapi Medit Kere Jangan Mudung Kenapa Mumet Niki Sampai Nenek Sindir Sindir Sidik Lorau Soalnya Allah Muhammad Nenek Gonduk Halo Halo Niki Makan Makan Nenek Nenek Setengah Jam Nenek 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 Insyaallah Saya Sampai Libur Nenek Orasa Watok Kita Daljaluk Nenek 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 Orang Muluk Kifad Loro Ruhu Sebab Nenek Nenek Mengandung Enzim Yang Kalau Itu Dikumpul Kek Kero Makan Nen Akan Mempermudah Pencernaan Di Dalam Mencerna Nenek Karena Memudahkan Proses Pembusukan Nenek Rangendel Coba Segorong Piring Sing Sijimang Demek Sidi Mawan Karu Tangannya Sampai Tak Nenek Makan Makan Akan Mudah Bosok Dokter Ahli Bedah Kenapa Nenek Bedah Usus Kok Tangannya Diparing Subuntel Sebab Nenek Neng Gol Langsung Sak Nenek Akan Menjadikan Malasnya Kerja Dari Anggota Tubuh Yang Terkena Tangan Tadi Usus Kena Tangan Langsung Langsung Bermasalah Kan Seterusia Seterusia Tidak Dokter 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 Akeh Kan Nabi Ngajari Mangan Mulu Kan Nabi Ngajari Nek Dahar Nek Dikunya Hujur Diuntal Mumpung Mumpung Gratis Wah Dungu Allahumma Cangkem Sumur Wateng Segoro Terusia Yang Rado Arab Dungu Bismillah Kulutu Amfi Bahrilah Les 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 Kan Nabi Mumpung Sepertelon Kanggu Makanan Sepertelon Kanggu Minuman Sepertelon Kanggin Nafas Mumpung Les 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 Neku Nambih Corong Nginom Nginom Sopo Seng Nambih Seneng Neng Adek Itu Air Nambah Belas Tidak Ada Penyaringan Dan Itu Akan Mengakibatkan Organ Organ Yang Dilalui Oleh Air Itu Akan Cepet Bal Boro Hadir Pipis Pipis Kan Jangan Binek Pipis Niku Sing Teng Niki Didam Dinek Ngeten Sing Kiri Diangkat Ngeten Didam Lunggu Awak Diliring Ngeten Didam Lunggu Ben Apa Tuntas Metu Nah Coba Sambahan Jum Nguyok Ngedep Nunggah Sekali-kali Nggak ya Air Mancur Corone Rasulullah Niku Kandeng Nabi Mengatakan Adabani Rabbi Fa'ahsana Takdibi Aku Ini Dididik Langsung Ngarugusi Allah Dan Yang Dididikkan Kepada Diriku Adalah Terbaik Dari Pendidikan Itu Sendiri Makanya Kok Ngan Tion Ong Ora Kenalkan Jeng Nabi Uri P Harap Diatur Menurut Karp Napsun Dewi Kadang Kolo Nguyok Kire Anansi Model Nguyok Ketek Anansi Nguyok Koyopo Malah Kadang Tulisan S A B Nga Rasulullah Rasulullah Semuanya Itu Kanjeng Nabi Urusan Nikah Menurut Kacamata Ulama Adanya Ekstrim Kanin Maupun Ekstrim Kiri Dari Penyelewengan Yang Ada Baik Itu Urusan Negoro Ataupun Agama Itu Bermula Dari Rusaknya Rumah Tangga Ekstrim Kanan Sing Bongso Jihad Ngebom Itu Roto-roto Dia Produk Dari Rumah Tangga Yang Tidak Bahagia Pernah Itu Di Kondawahkan Ulama Yang Pernah Berkumpul Di Pekalongan Acara Bela Bangsa Dari 50 Mufti Dunia Itu Setelah Disoroti Ulama Ini Nek 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 Ulam Ulamak Ula Ule Makanya Nguntal Sembarang Nek Ulamak Sinyalnya Sinyal Ilahiyah Kanjeng Nabi Dawa Takutlah Kamu Kepada Sinyal Yang Disampaikan Para Ulama Kenapa Itu Sinyal Ilahiyah Mereka Memandang Sesuatu Dengan Cahaya Allah Teropongan Pernyirat Mereka Mengidentifikasi Masalah Dengan Cahaya Allah Mereka Menghadapi Masalah Itu Dengan Cahaya Allah Mereka Menyelesaikan Memberikan Solusi Dengan Cahaya Allah Orang Sembarangan Para Ulama Mengidentifikasi Adanya Ekstrim Kanan Ataupun Ekstrim Kiri Itu Bermula Dari Rumah Tangga Yang Tidak Bahagia Saya Akan Membuktikan Kok Contoh Ini Gero-gero Dianggap Sampah Di Masyarakat Ketemua Ngobong 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 Melahkan buang wikira penting masyarakat wikir uang asyum walaupun langsung lebus surga Widodo darimu pitong puluh Wow kita nonton lukis haes tuh orang mungkin kalau anak penuh kasih sayang kepikir ngoneng kurang mungkin kenapa harus kasih sayang kanjeng Nabi ngajari coba Ayo kita nila rumah tangga yang tidak mempraktekkan cara Rasulullah mengatur rumah tangga kifal doruruhu pasti berdampak negatif Hai kanjeng Nabi ini ngajari nek diana ijeh cilik al-gula muraiha natu kata shummu hasapan Hai anakmu yang masih kecil sampai tujuh tahun itu bagaikan minyak wangi yang engkau aku harus sering menciumnya Hai mulai cilik ditanamkan kasih sayang Saban ketemu ku dicium mau coba aneh wes yang diambung aku harap ngomong aja ibu ini enggak kau rapenaknya akhirnya dampaknya orang kok anaknya penuh kasih sayang tapi humal hamil humal Hai amin sewo koncokulon ikus nyopirikulon aminnya Pak Agus Pak Agus niku amin sewo dunga nunggung gondang pikantuk Putra diri enggak ada Putra reta ya bahanak kulon iku aku nek esok niku ditergengok sekolah tepih dan kulau sekolah ini anak kulau kalih tetes di disopiri ngotor Hai siji tempo anak kulau cerita Pak Pak Agus belum punya anak ya Hai derengi Hai Hai itu Anu ikut caranya abah itu biar anaknya banyak Hai nah terus caranya ngomong-ngomong Hai nih niku nalarkulor atakan kok iso yuk jalan-jalan kok iso dadekno anak Hai tapi ono sing luwe medani nih ku zaman akhir nih nih jalan-jalan terus ujok-ujok di anak ngomong-ujok di anak itu malah itu sih bener sebab apa-apa fresh sering lungo ketemu bujone soh iya ya 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 bendina rohan bosan pingin mutah tak ada Hai tapi ono sing aneh no akhir zaman ini super aneh bisa dibuktikan perang terus tapi mana terus aneh-manis nih orang-orang kira kira-kira 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 yang jawab Ano Pak bujuku Niko takuncali sarung maun mana kok kok iso sarungnya tahun calon kuloseng Hai masih betah nih lebih kulah nonton ini klan iku percaya nih instansi pemerintahan iku ini iman iku wakna guru niki jaya aja Amin es yang tenanen sing mau telat Hai tahan geseng mau betul sing terakhir Hai bubu kanjeng Nabi ngatur kehidupan Oh kok melu sampe kanjeng Nabi ni kubu karu wong lanang karu wong wadun ingat jenny Masya Allah ibu-ibu masih ya Allah Pak Alhamdulillah mbak terang kebab iku terus Pak terus Pak Ben kupingnya kebolong Pak terus Pak terus kanjeng Nabi ni ku abdiabun nasi wangi nepol riku hukal miski bau ketiaknya bau keringatnya seperti minyak kasturi tidak kasturu kasturi tapi kalau mau pulang dari bepergian sebelum mengetuk pintu Masya Allah Hai beliau mengambil air yang ada di luar rumah untuk sekedar dimasukkan tangan beliau diwisuhkan lalu diambilkan ketik dan merapikan rambut beliau Hai kanjeng Nabi ni ku rusah ngotong Arap lebat ni ku dirapikan dulu mantuni ku siwakan sret 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 siwakan 6b assalamualaikum warahmatullah pertanyaannya eh ono wong ini kiseng waras kita itu ganteng Urapati wangi Urapati Hai lebu mah kok telat ring buka usma sholoh Oh ini mah pangini oh nih nih pangini kuping muni Astaghfirullahaladzim Neku tiang-tiang karanganyar ketularan keng terenggale Hai juali Allah Muhammad saliala Muhammad sampai pada prinsipnya ma akraman nisa Tidak ada orang suami seorang suami memuliakan seorang istri terkecuali itulah orang mulia Hai dan tidak ada suami yang menghinakan seorang wanita kecuali dialah sumber kehinaan itu Hai kenapa kanjeng Nabi kok iso seindah itu kepada istri dasare Quran kanjeng Nabi keringku hulu kuhul Quran pegangan hidup iki diperjuang Nur Rasulullah kanjeng Nabi dititipi Quran kira gampang nompok netok wabot kanjeng Nabi ku pernah nompok sepali ayat dengkule kanjeng Nabi ku natap karo dengkule Zaid bin Sabit Hai waktu Niku dengkul sing ketatap karya dengkule kanjeng Nabi di sini ke mengalami setruman songkok getaran tubuh Rasulullah naliko nampisir dari ayat yang beliau terima jadi bentuknya ini secara ruhani Rasulullah tubuhnya sampai menggigil maka ketika itu Rasulullah dalam riwayat Imam Bukhari ditanyakan ya Rasulullah wakai faja akal wahyu wahai Rasulullah bagaimanakah cara engkau menemui wahyu cara wahyu datang menghampirim Rasulullah mengatakan ahyanan misla sol solatil jaros terkadang seperti suara gelenteng itu sangat berat kepada diriku Hai dicocok no dawuhi pun Allah inna sangulki alaika kaulan fakilah bahwa yang diberikan Allah itu ayat orang sekadar ya ayuhalladina aman orang ngomong no nom po madat songko ayat nih ku warit songko ayat demi ayat nih ku ada kekuatan sirnya yang mana kalau Rasulullah menerima kum gigil sampai Zaid Ibn Thabit sampai berkata seolah terasa dengkul ku petah goro-goro ngerasa no sir yang ditemui Rasulullah itu setiap ayat Hai lah Kanjeng Nabi Uragur namun abad nompone abad nyampe noni bagaimana dihadang oleh orang-orang kafir orang namun abad nyampe noni abad praktek noni kanjeng Nabi ini ku amin sewe hulu kuhul Quran bagaimana Al-Quran mengatakan wa'anshiruhun nabil ma'ruf pergaulilah istrimu dengan baik-baik niku kanjeng Nabi praktek al-Ijmal fil-qauli maknanya api karubut juikura api menurut kita api menurut sing praktek langsung Al-Quran yaitu Rasulullah sahibu syariah caranya ngapi ibut juik Ijmal fil-qauli api omongan nih dipilihkan omongan sing ngapi hai 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 berikutnya bu babak-bapak sing model ngetri Hai eh segampangannya roto saya kabih Allah Hai nomor kali Ijmal fil-nafakoh api ing dalem nafakoh Ayo dikira api itu berarti Akeh lo keliru lo yu yu sumyati keliru Hai kenapa jenis sumyati Hai tunjukkan I love you Hai kanjeng Nabi ngapi igarwa itu caranya ngapi dalam urusan nafakoh caranya bih orang kok hai 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 konten lamuk Hai gimsi lamuk wedok koro-koro digerbengi Hai ngonjong ngomong gurih not Allah dapain Om s.a.l. Muhammad Ngerti ini yang khusus nonton ya oke Ayo sebetul maklum resikonya orang bagus Ngapaino nafakohi beribun Orang Bapak Akeh Islam itu orang ngajari Bapak Akeh Ngapaino Lalu gadah koncoteng cilacap Daerah kesugian Keluargani ku isu adem Masya Allah Jenjem aman nyaman wapi Kulau ini ku takok rahasianya apa Rahasianya adalah dalam menyampaikan nafakoh Caranya beribun Koncot kulau ini ku pegawai tingkat camata Jadi setiap bulan oleh gaji Ini ku naik maring ke gaji Masya Allah Bu Aku naik awes gaji Kaya biasanya ya bu Nunggu anak-anak kumpul Nunggu pak Sore kumpul Kau wedangan bareng Kau eduk-eduknya Bapak Akeh meleburin kamar Terus mendet amplop gaji ini Saya utuh tapi Terus mangi karungatik Bu Bapak Akeh meleburin kamar Dalam pak Kilo bu gaji ku tamponan Gih pak Alhamdulillah Wasyukrulillah Martunun gih pak Terus lunggu bareng Terus kulau diomongnya Gih ngoterniku ya Lahlah Ngonotok caranya Kok enteng men Eh ampun Ketika suami Berdiri Menyampaikan Nafakoh Anak melihat Dia mendapatkan Contoh Seperti itulah Ngajeni Wengwado Ketika menyerahkan gaji Si istri pun berdiri Lalu menerima Dengan baik Itulah cara Menghormati Suami Ketika uangnya Masih utuh Disawang Karwana Itulah latihan Kejujuran Itulah latihan Bagaimana Tanggung jawab Sebagai kepala rumah tangga Ketika istri Menjawab Alhamdulillah Dulu Sebelum Martunun Itu mengajarkan Bahwa datangnya Rizki itu Dari Allah Diakhiri Dengan ukapan Martunun Gih pak Iku caranya Ngomong waduk Ngajeni Nafkai Ngomong lanan Ngonotak Wajah dianggap Ngonotak Ngonekku Jenewa Asyuruhun Nabil Ma'ruf Iku konsep Kanjeng Nabi Laksan Niki Wano Model Nanti Wissura 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 Model Transfer Salih Alham Muhammad Wissura Wissura Dirembuk Tapi Intin Pak Ini Tak Ngomong Neku Wabeng Apun Nek Mboten Wanten Sesuatu Kehidupan Yang Kalau Mengikuti Rasulullah Terkecuali Pasti Bahagia Kalau Ada Kehidupan Yang Tidak Bahagia Segeralah Anda Segera Untuk Titani Dititi Didondomi Dijelumeti Sing Tenanan Ada Akhlak Rasulullah Yang Mana Yang Tidak Terjalan Pasti Ada Allah Assalamuala Muhammad Nah Ini Ada Yang Lanang Saya Gede Bukan Wah Masalah Ekonomi Lagi Ruwet Wah Luruh Mbah Wali Luruh Mbah Dukun Rekse Pasip Primbon Nanti Takok Aneh Takok Nani Mbah Dukun Kuloniki Kerja Nopo Sing Paling Cocok Lah Lahir Mopan Kuloniku Senen Legi Malam Jumat Kliwon Masalah Pada Buder Antara Dukun Dukun Pada Buder Lungun Dukun Kaya Ngerti Oh Itu Paling Cocok Cocok Karena Pekerjaan Gendrwa Lah Kok Sakit Itu Sebab Weton Weton Gendrwa Nah Terus Caranya Pembah Lungun Lah Ini Rasa Bingung Nyuan Pangapun Semua Suami Yang Mampu Memuliakan Istrinya Lihatlah Disitu Ada Kemuliaan Allah Menghampiri Kehidupan Kalian Guru Kuloniku Kata Roto Roto Top Semua Kuncini Ada Pada Ngajeni Wong Waduk Dora B Lutiniku Nate Kuloniku Jalan Jalan Kalih Abah Ngisi Pengajian Teng Tasik Malaya Sangking Pekalungan Teng Tasik Niku Tebeh Tapi Nggak Poh Waduk Foreader Tanuponiku Bu Wander Roto Cepet Pas Mantui Roto Landih Melampai Alonalo Cidik Kulogunak Ngetanya Jawab Bah Kulogunak Nek Nyawang Keluarga Niku Atas Terusak Caranin Dandani Beribut Resep Beribut Jawab Bap Lutfi Coba Coba Bayang Di Kelasi Mursyid Kamil Mukamil Ketua Jamiah Ahli Torikoh Al-Muqtabaruh An-Nah Diyah Dan Ini Seki Sirnya Sirnya Ini Torikoh Ini Dengkote Torikoh Mursyid Dari 21 Torikoh Kuncini Ngormati Bodoh Garwannya Habib Lutfi Ngetikat Resep Wong Arep Pengen Mensejahterakan Rumah Tangga Adalah Catat Catat Wong Lanang Kudu Menang Waduh Wong Lanang Kudu Kulopas Mireng Kok Cocok Karun Nafsuku Eh Jangan Salah Paham Jangan Terus Orang Kutok Wong Lanang Kudu Menang Menangnya Wong Lanang Ditinjau Dari Keberhasilan Dia Di dalam Menentramkan Rumah Tangganya Dan Untuk Ketentraman Itu Wong Lanang Kudu Ngalah Karun Waduh Maka Wong Ngalah Karun Waduh Itulah Kemenangan Kuloyakin Tepuk tangan Ibu Ibu Dota Bapak Bapak Isin Harap Rata Tepuk tangan Kelas Nursyid Kamil Kamil Walalala Abah Niku Alah Ya Allah Bu Kulon Niku Niku Harap Naku 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 Dianggap Anak Kalih Beliau Di rumah Beliau Kulau Diparin Kamar Khusus Kenggih Kulau Masuknya Kamar Itu Kulau Kunci Disembunyikan Oleh Garwan Nabi Habib Tidak Tidak Ada Satupun Kamar Itu Yang Menentukan Kecuali Istrinya Habib Lutfi Sebab Naku 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 Mulya Mulya Naku Mulya Naku Tidak Mungkin Untuk Terserah Mama Naku Dundang Naku Nesu Salih Allah Muhammad Salih Allah Muhammad Ya Allah Niki Gorok Sari Aplikasinya Dalam Kehidupan Itu Orang Sari Ati Sholat Jadi Kudu Manajemen Rumah Tangga Sari Piyang Tapi Bukan Berarti Wan Lanang Takluk Tunduk Ngajani Ngajani Masuk Tamu Negara Ucap Jampai Papan Mesti Beliau Merilakan Waktunya Tamu Ditinggal Kumpul Kale Garwa Putra Mantu Putu Bo Waring Pocok Gria Maka Wedangan Bareng Sekadar Gurnam Ngum B Wedang Mengkidak Dari 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 Kanjeng Nabi Karena Sallallahu Aleyhi Wasallama Mutan Zilan Fi Ukul Hidna Wa Akhlaki Hidna Kanjeng Nabi Nek Kale Garwa Ngejlok Nopang Kate Orad Dume Mursyid Kiai Wali Hebat Wah Nek Kale Garwa Nek Dijlok Nopang Kate Gleb Langsung Dari Bolo Nek Kumpul Kale Putu Masya Allah Anu Rema Aku Dijipok Nau Mihun Goreng Ke Kelas Mihun Goreng Rebutan Mihun Goreng Benseng Masak Seneng Pak Ramangan Wah Masakan Kasih Anak Sake Wah Sin Sin Barat Bolo Sih Pengen Mana Astag Firlah Astag Astag Firlah Sali Allah Muhammad Sali Allah Muhammad Bubu Masya Allah Selajing Pun Pokoknya Jadi Kapan Rumah Tangga Kurang Bahagia Efeknya Nanti Produknya Kurang Bahagia Kurang Kasih Sayang Nek Pun Suami Istri Perang Anak Itu Gersang Hidupnya Di Tena Gampang Ora Kerasa No Oma Siap Ekstrim Kanan Atau Ekstrim Kiri Ekstrim Kanan Ngebom Lebus Wargo Ketemu Wido Dari Pitong Pulo Anyung Atau Ekstrim Kiri Ketemu Narkoba Atau Ada Sing Sekarang Ragimara Namanya Narkolema Narkoba Lewat Mata Yang Mana Menghancurkan Otaknya Terutama PFC Prefrontal Cortex Untuk Kanggung Otak Atik Dia Untuk Norma Baik Dan Tidaknya Itu Dihancurkan Oleh Yang Namanya Narkolema Itu Yang Dampak Kehancurannya Melebih Hancur Karena Gegar Otak Akibat Benturan Keras Apa Narkolema Itu Nonton Film Pornografi Wow Kok Pengalaman Banget Oh Nek Nguno Ya Karu Aku Itu Medeni Niku Dampaknya Lebih Berat Dari Narkoba Narkoleman Niku Ya Allah PFC Nya Akan Terbenam Oleh Cairan Yang Diakibatkan Oleh Terlalu Sering Tegang Atau Dalam Tanda Kutip Terlalu Keserang Kepada Tontonan Tontonan Seperti Itu Akhirnya Sudah Tidak Bisa Menata Norma Kehidupannya Sendiri Jadi Seorang penulis Sastra Yang Mendapatkan Piala Atau Piagam Penghargaan Sebagai Sastra Terbaik Dunia Yaitu Palitzer Nama Piagam Dan Sehingga Omongannya Dindel Dia berkata Bahwa Di antara Peradaban Dunia Yang akan Segera Hilang Adalah Indonesia Itu Ngomong Raskadar Ngomong Ada Takaran Menurut Dia Walaupun Kita Naud Dibilah Insyaallah Mbak Anak Bangsanya Dihancurkan Oleh Narkoba Oleh Narkolema Oleh Ekstrim Ekstrim Kanan Ini Maka Pengajian Ini Penting Untuk Menyadarkan Anak Bangsa Agar Tidak Mudah Diperdaya Oleh Hawa Napsunya Nek Wismulai Cilik Tegang Nonton Bangso Gambar Gampang Tidak Senanah 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 Ya Allah Orang Ngukurnar Nurma Nurma Yang Baik Apalagi Aduh Karu Ulama Aduh Karu Kiai Aduh Karu Habah Aduh Karu Dikir Aduh Karu Solawat Dimana Solawat Niku Assolatu Alaya Nurun Filqal Bising Madani Yati Solawat Quran Aduh Terus Narkolema Yang Masuk Apa Yang Terjadi Tidak Bisa Diharapkan Kalaupun Dia Berpangkat Tinggi Itu Benalu Bagi Bangsa Ini Karena Tidak Ada Norma Yang Mengarahkannya Nenai Es Nenai Terus Contoh Di Masyarakat Dengan Cara Apa Didiklah Keluarga Yang Baik Jadikanlah Keluarga Menjadi Yang Sakinah Mawad Dah War Temukanlah Cinta Dalam Rumah Tangga Anda Loh Pak Bukankah Cinta Kita Telah Mengendor Karena Bertambahnya Usia Keliru Kalau Anda Katakan Cinta Itu Bongso Tegang Gering Gering 220 Itu Bukan Cinta Itu Nafsu Syahwat Itu Disebut Dalam Al-Quran Zuyyina Linnas Hubus Syahwati Minan Nisa Itu Bukan Cinta Kalau Ada Orang Mengatakan Cinta Gero 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 Di Awal Nikah Itu Bukan Cinta Tetapi Hubun Kazib Sur'an Mayazul Tarikan Ba'dahu Aswa'an Nataid Anda Jangan Salah Menemukan Persepsi Tentang Cinta Cinta Gero Keliru Gero Kedus Ya Terus Itu Bukan Cinta Andaikan Itu Cinta Itu Gero Tidak Benar Cinta Yang Benar Justru Terjadi Setelah Lamanya Menikah Ini Lagi Kerungu Bagaimana Kok Bisa Nikah Selama Menemukan Cinta Sakinah Baru Menemukan Sakinah Baru Menemukan Sakinah Mawadda Baru Itu Di 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 Dalam Wadda Itu Dari Fase Sebelumnya Ada Sakinah Ada Nikah Ini Ada Ngaku Cinta Sebelum Nikah Itu Gedebus Mitra Ngapusin Dobol Gero Dek I Love You What You Love Me I And You Love Men Kok Durung Nikah Itu Gedebus Mitra Ngapusin Gorong Dobol Nah Nikah Yang Bagaimana Apa Cinta Yang Bagaimana Bar Nikah Nikah Dulu Kenapa Ini Urusani Madhal Mudhal Sidkin Untuk Menemukan Cinta Itu Perlu Pintu Yang Genah Namanya Nikah Kumpul Kebur Menemukan Cinta Wih 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 Cinta Itu Ngkuh Nikah Kau Bintu Nikah 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 Apal Pak Apal Sekeret Nikah 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 Tapi Nikah 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 Sepuluhan Kali Ratusan Kali Makanya Apal Aku Kadang Menyesal Kok Aku Nikah Aku Nikah Kadang Bisik Bisik Aku Kadang Calon Nikah Kadang Nikah Nikah Luih Timbang Kuro Asem Ternyata Apa Aku Tak Jawab Kok Bil Tuh Baik Masuk Aiko Kenan Jendeng Eko Eko Mulai Sik Halo Nikah Dulu Baru Menemukan Fase Yang Selanjutnya Sakinah Tentrem Nikah Menuju Pada Tentrem Itu Buah Dari Amal Ilmu Dan Buah Daripada Zikir Kepada Allah Ilmunya Tambah Zikir Kenceng Amal Ape Buahnya Adalah Sakinah Dalam Rumah Tangga Istri Tambah Memperhatikan Suami Memperhatikan Mertua Memperhatikan Saudara Memperhatikan Tetangga Itu Buahnya Akan Dinikmati Bersama Berupa Ketentraman Dalam Rumah Tangga Makin Ini Bojo Kok Ngejak Medit Ijol Keh Karena Sulit Menemukan Ketentraman Dek Ini Mau Gajiku Tak Longi Rungat Sewu Buk Goreng Di Taw Dular Eh Bojomu Dular Eh Eh Astag Buah daripada Itu Semua Menemukan Sakinah Lalu Terus Berjalan Tentram Ada Masalah Dihadapi Bersama Ada Masalah Dihadapi Bersama Dipecahkan Dengan Buahnya Zikir Untuk Selalu Eleng Lanwas Podo Buahnya Ilmu Yang Menjadi Cahaya Di Hati Menuntun Mencari Solusi Terbaik Buahnya Amal Yang Menemukan Bagaimana Amal Itu Mempertemukan Kita Kepada Ketentraman Dari Jiwa Terlebih Dahulu Lalu Bisa Menentramkan Jiwa-jiwa Yang ada Di Sekitar Kita Terutama Istri Anak-anak Kita Kalau Itu Semua Berjalan Terus Akan Menemukan Fase Yang Selanjutnya Yang Bernama Mawadah Cinta Dan Rumah Tangga Allah Rasulullah Itu Janjinya Adalah Pertemuan Cinta Ini Ya Allah Moga-moga Kita Sake Cinta Bareng-bareng Allah Ibu-ibu Bapak-bapak Kalau Betul Nusah Ngomong Kemenih Tentang Sari Ate Kanjeng Nabi Yang Mana Kalau Anda Melalai Melalaikannya Pasti Berdampak Negatif Sehingga Jelas Motivasinya Sudah Saya Sampaikan Akan Tetapi Mari Kita Seteruskan Dalam Wacana Bingkai NKRI Tambah Sidik Moga-moga Datas Ilmu Yang Manfaat Untuk Membangun Agama Ini Untuk Menguatkan Akidah Masyarakat Ini Untuk Mensyariatkan Umat Ini Perlu Stabilitas Nasional Tanpa 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 Adanya Aman Di Sebuah Bangsa Kata Syekh Ali Jum'ah Tidak Mungkin Ada Iman Pada Bangsa Tersebut Maka Kalau Ada Orang-orang Oknum Oknum Yang Akan Mecah Belah Umat Ini Yang Katanya Demi Agama Maka Pertanyaannya Agama Mana Yang Kau Akan Tunjukkan Yang Kau Akan Dirikan Di Atas Kehancuran Bangsa Ini Mustahil Itu Ada Ini Ganti Karoliane Pancasila Untuk Bila Mendalik Ganti Apa Asas Islam Islam Yang Model Seneng Tahlil Lagi Urusan Perang Durung Urusan Yang Mimpin Apa Balamu Apa Balaku Nggak Utak Nggak Dipikir Kan Loh Kan Loh Nih Nih Ngomong Ngeterniku Surasa Sok Soat Ngar Habib Lut Beniku Nih Sering Bahasa Nuh Weng Sing Duh Harap Nga Weng 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 Aku Tak Tak Aku Ekonomi Ekonomi Umat Nih Maaf Sebu Maaf Sebu Sebenarnya Di Mayoritas Kita Tengen Kota Kota Kita Ini Kira Kira Sing We Ewong Indonesia Pia Mbak Asli Indonesia Kira 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 Nopo Kata Nopo Kedik Terus Sumpah Ekonomi Mawon Boten Nisa Ditoto Boten Nisa Di Jepang Terus Ngarap Nggak Weng Goro Mau Bap Ekonomi Nekon Bi Nomor Yotak Mungkin Mongkono Loh Jadi Ojo Ngoyo Woro Terus Bagaimana Pia Bagaimana Pia Bagaimana Bagaimana Sehingga Jelas Kita Sudah Merdeka Untuk Memerdekakan Itu Perlu Pengorbanan Yang Begitu Besarnya Mereka Mereka Para Funding Founder Kita Yang Telah Mendirikan Bangsa Ini Telah Bersepakat Bahwa Pancasila Bukanlah Asas Yang Menggantikan Asasnya Sareat Tapi Hanya Merupakan Nuktatul Liko Titik Temu Bagi Seluruh Bangsa Yang Ada Di Indonesia Ini Seluruh Anak Bangsa Maksudnya Dan Seluruh Agama Yang Ada Di Indonesia Ini Dan Seluruh Adanya Perbedaan Diikat Menjadi Satu Bareng Bareng Ada Nuktatul Liko Titik Temu Untuk Bersepakat Damai Di Dalam Bangsa Ini Di Dalam Negara Ini Dalam Bingke NKRI Kita Diparing Hadiyah Pahlawan Pahlawan Kita Niki Mbok Melun Joko Ngunut Alhamdulillah Nah Terus Bagaimana Yon Joko Pung Ini Kenyataan Ini Orang Orang Namung Sa Desa Ini Sa Indonesia Nah Kalau Sudah Seperti Itu Kesadaran Kita Termasuk Ikut Menjaganya Adalah Mensukseskan Pemilu 2019 Karena Bagaimanapun Indonesia Perlu Presiden Urusan Perbedaan Harus Kita Yakin Ini Sunnatullah Bemeni Aturan Indonesia Bahwa Seluruh Partai Tidak Bisa Berkoalisi Dalam Satu Wujud Atau Dalam Satu Calon Presiden Tidak Boleh Harus Ada Partai Oposisi Yang Harus Juga Mengangkat Calon Presiden Kalau Tidak Yang Oposisi Akan Dihukum Untuk Pemilu Yang Akan Datang Tidak Boleh Ikut Pemilu Jadi Perbedaan Itu Sudah Sunnatullah Bagi Indonesia Terus Beriput Ayo Fasta Bikul Khayrot Saya Ketipah Berlomba Dalam Kebaikan Kita Yang Ada Di Bawa Ini Yang Punya Pilihan Masing Masing Yuk Kita Senandungkan Kebaikan Itu Caranya Bagaimana Kalau Berita Yang Baik Tentang Calon Anda Mari Kita Sampaikan Kalau Yang Jelek Apakah Anda Rela Calon Anda Yang Punya Kesalahan Atau Punya Kekurangan Terus Anda Sampaikan Kepada Yang Lain Tidak Mungkin Apakah Ada Calon Pemerintah Atau Calon Kepala Pemerintah Di Indonesia Ini Yang Pasti Sempurna Tanpa Ada Aib Cacat Kesalahannya Mustahil Semangatnya Adalah Sampai Sampai Kejelekan Yang Baik Tapi Tolong Jangan Ngewer Jangan Ngeler Daripada Kejelekan Orang Lain Yang Menjadi Pembanting Dari Yang Anda Pilih Itulah Semestinya Yang Harus Kita Lakukan Terutama Terutama Kisik Paling Akhir Tolong Dimireng Kul Arap Ngomong Lima Menit Seng Dek Wau Rasah Diling Paling Selali Masuk Eko Seng Dek Mau Selali Seng Terakhir Eling Lima Menit Yoyo Digugah Yoyo Turu Turu Junggal Ibu Bapak Yang Kulau Mulia Akhir Imam Ghazali Memberikan Rumus Fasadur Ro'aya Bifasadil Muluk Kerusakannya Rakyat Diakibatkan Rusaknya Pemimpin Wafasadil Muluk Bifasadil Ulama Kerusakannya Pemimpin Karena Rusaknya Ulama Saya potong Sampai Situ Saya akan Mengajak Pandengen Berselancar Dalam dunia Pemikiran Kita Tidak 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 Rusaknya Pemimpin Karena Ulama Sebab Pemimpin Itu Melakukan Apa-apa Yuk Kaitan Karena Ulama Juga Tapi Kita Tidak Usah Ngocei Ulama Salah Apa Kok Rusak Tidak Usah Sekarang Ini Tidak Usah Luruh Rusak Ulama Karena Kitalah Yang Merusak Ulama Itu Sendiri Langsung Dicarca Habis-habisan Dibuli Tidak Tidak Begini Begini Teng Teng Rusaknya Ulama Akan Menghancurkan Pemerintah Dan Pemerintah Akan Menghancurkan Rakyat Ini Ingat Musuh Islam Itu Selalu Bekerja Innal Muluka Ida Dakhulu Kuryatan Afsaduha Waja'alu Aizzata Ahliya Adillah Itu Rumus Kuryat Kalau Sebuah Negara Adidaya Adikuasa Ingin Menghancurkan Negara Lain Maka Ketika Dia Memasuki Ranah Negara Yang Mau Dihancurkan Ada Dua Yang Dilakukan Menurut Kuryat Afsaduha Dia Akan Menghancurkan Tatanan Dia Akan Menghancurkan Norma-norma Kehidupan Di Dalam Bangsa Itu Pemegang Otoritas Kebijakan Dari Norma-norma Yang Positif Itu Akan Dihancurkan Namanya Dihancurkan Muruahnya Kewibawaannya Terutama Para ulama-ulama Pada bangsa Sadarlah Bahwa itulah Yang dilakukan Oleh musuh-musuh Bangsa Ini Musuh Negara Ini Musuh Agama Ini Dihancurkan Dihancurkan Caranya 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 Apek Atau Pemimpin Di Negara Itu Wang-wang Mulianya Dihancurkan Namanya Pemerintah Dihancurkan Kewibawaannya Dihancurkan Baik itu Dari Pejabat Sipil TNI Poli Dihancurkan 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 Berita Dihancurkan Dishare Tapi Ini Apek Tidak Tau Dihancurkan Terus Bagaimana Pak Solusi Ini Bermula Dari Kita Sendiri Saya Akan Mencontohkan Contoh Sederhana Saja Tapi Contoh Ini Insya Allah Akan Anda Bawa Sebagai Contoh Contoh Yang Lain Saya Orang NO Jelek Jelek Begini Saya Dari Karanganyar Kabupaten Karanganyar Menjadi Mustasar NO Karanganyar Saya Bangga Menjadi Orang NO Saya Dididik Untuk Militan Kalau Saya Ditanya Siapa Kita NO Begitu Militansi Saya Mbah Kulo NO Mbah Mbah Sampai Mbah NO KB Maaf Loh Maaf Loh Oke Ketika Ada Masalah Sebuah Contoh Ada Bendera Apa Dipobong Bo Rasa Disebut Lalu Saya Ditanya Menurut Pak Dola Bagaimana Menurut Jenengan Tentang Pembakaran Bendera Saya Jawab Saya Wong NO Ngelalah Saya Wong NO Seng Awap Buduh Tak Muda Ngopo Kulom Mboten Ulama Jadi Kulom Ditang Leti Menurut Saya Maka Jawaban Saya Pasti Keliru Wong Kulom Jawab Paling Menurut Pengalaman Saya Yang Hanya Kecil Siti Tak Muda Ngopo Lalu Ketika Saya Ditanya Menurut Jenengan Saya Akan Menjawab Maaf Saya Wong Awap Saya Tidak Bisa Menjawab Karena Semua Masalah Apalagi Terkait Yang Ada Di Berita Paling Papan Atas Itu Paling Tidak Ada Terkait Isu Isu Yang Bukan Hanya Isu Agama Tapi Nyerempet Kepada Isu Isu Yang Lain Dan Saya Tidak Patut Untuk Menyampaikan Sebuah Jawaban Karena Sangking Bodone Kulo Justru Akan Merusak Keada Fasadun Kabirun Alimun Mutahatik Wa Akbaru Min Hujahilun Mutanasik Dunya Ini rusak Akibat Dua Orang Siji Yang Pinter Tapi Orang Guna Ilmu Yang Lakan Ini Sakar Pd Nomor Loro Yang Bodoh Yang Kementer Aku Kekuatir Aku Mbak Jawab Tak Jawab Ini Malah Rusak Bagaimana Kulawang N.O Kelas Sawab Kulawang Ulama N.O Yang Ada Di N.O Sana Karena Saya Juga Didide Untuk Percaya Khusnuddan Bahwa Ulama Kami Adalah Ulama Pewaris Nabi Yang Mana Rasulullah Dikatakan Walatadun Nanna Af Ala Rasulullah Kanat Khorijatan Min Konunin Wawaznin Watertib Jangan Kau Punya Prasangka Bahwa Yang Dilakukan Rasulullah Apapun Itu Keluar Dari Tiga Hal Prinsip Pokok Utama Siji Konun Aturan Apa Yang Dilakukan Rasulullah Pasti Aturan Yang Dilakukan Yang Kedua Tartib Urut Urutan Dalam Rangka Urutan Pasti Ada Step Demi Step Apa Yang Beliau Lakukan Itu Ada Petunjuk Khusus Yang Ketiga Wazan Ma'ani Pertimbangan Rosoh Yang Sangat Jelas Itu Terkonsep Langsung Dari Wazan Pewaris Nabi Adalah Yang Mewarisi Tiga Sikap Itu Apapun Yang Dilakukan Ulama Kami Pasti Tidak Keluar Dari Aturan Urut Urutan Dan Pertimbangan Rasa Yang Jelas Saya Meyakini Ulama Kami Seperti Itu Biarlah Aku Mengikuti Standar Apa Yang Dijawab Oleh Ulama Kami Aku Yang Budok Dan Saya Pun Mengizinkan Kamu Untuk Mengikuti Pendapat Dari Ulama Kamu Mari Sama Sama Wong Awam Wong Budok Nyadari Budok Aku Tak Nyadari Budoku Kue Nyadari Budok Itu Selamat Indonesia Ini Rasa Podo Budok Ini Aman Saya Pantang Untuk Menjelek Menjelekkan Kamu Siapa Yang Kamu Ikuti Saya Husnudun Mereka Juga Ulama Allah Ulama Allah Tidak Hanya DNO Ada Buya Shafi'i Ma'arif Ketika Anda Baca Salah Satu Kegemaran Beliau Apa Perbuatan Beliau Yang Digemari Orang-orang Muhammadiyah Memandang Siapa Buya Ma'arif Sehingga Muhammadiyah Sangat Luar Biasa Cinta Buya Shafi'i Ma'arif Buya Shafi'i Ma'arif Keseharian Tidak Mau Merepotkan Orang Tindak 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 Di Gawah Judah Sangking Sahin Akhlak Beliau Ada Gusmus Gusmus Mau Mandap Saking Kereta Tas Tindak Tukang Kuli Kuli Panggul Saking Salah Satu Mantunya Yang Badan Purun Dinggik Disen Kenapa Orang Mereka Tidak Tidak Aku Tidak Kiat Bap Kiat Ini Bap Kuat Kuatan Ini Bap Urusan Rosok Orang Mau Nunggu Orang Pati Pati Nunggu Kedatangan Keretamu Terkecuali Berharap Ketemu Rizky Halal Mereka Gorong Urusan Dumeh Kuat Mereka Dum Barang Rizky Karena Kita Punya Rizal Rizal Indonesia Yang Ada Di N.O. Di Muhammadiyah Yang Ahli Ngedem Norosa Kenapa Yang Dibawah Malah Ruwet Karena Memang Bodoh Gampang Ruwet Tapi Meng Kita Sedandani Kebodohan Kita Dengan Cara Apa Ngakor Bodoh Selamat Jadi Kulau Niki Bodoh Urusan Bap Wengi Gendero Pendapat Ulama Kulau Sampai Nanti Hati Jomel Melu Ulama Kulau Tantemi Pada Urusan Niko Bap Itu Otoritas Mungkin Aku Siap Ngelele Kiyayimu Aku Tak Mending Niru Nderek Garo Guruku Kiyayiku Koyanot Garo Gurumu Sesama Bodoh Jangan Mendahului Lekon Kau Bedoh Lek Ulama Bedoh Oh Rahmas Salah Kamu Kanjeng Nabi Dawah Ashabi Kainuyum Ayum Tadi Itum Ashabat Sohabatku Itu Seperti Bintang Bedoh Bintang Salah Satu Kau Ikuti Pasti Kamu Dapat Hidayah Lalu Rasulullah Mengatakan Iktilafu Ashabi Rahmat Perbedaan Sohabatku Yang Beda-beda Posisinya Terang Gelap Kecil Besar Sinarnya Bedoh Pendapat Itu Rahmat Jadi Asal Bedoh Ulama Itu Rahmat Sebab Bedoh Ada Nalar Ilmu Ada Wazan Ma'an Ini Ada Konun Sar Ini Ada Tartib Ilahi Lain Bintang Gobrol Astagfirullah Maka Di Masyarakat Ini Saya Menyuarakan Bahwa Ini Pengen Trenggale Ape Tolong Sing Ulama Emano Ngomong Jangan Sampai Anda Termasuk Orang Yang Mecah Belah Kawan Tenan Sing Wong Awam Emano Ngomong Sobab Omongan Mungkin Orang Arti Nek Geblok Iku Mbak Yung Ngak Nek Geblok Rojulun Layadri Wayadri Anahu Layadri Iku Waras Menurut Saya Ini Tidak Anu Inilah Raimu Sob Betul Masuk Baik Rabbana Rabbana Atina Fit Dunya Hasenah Wafil Akhirati Hasenah Waqina Adaban Nair Rabbana La Tuzik Kulubana Ba'da Idh Hadaytana Wahab Lana Mila Tunkar Rahmah Innaka Antal Wahab Rabbana Zolam Na Anfus Sanah Wa In Lamp Taghfir Lana Wa Tarham Lana Kunanna Min Al Khasirin Rabbana Atina Fit Dunya Hasenah Wafil Akhirati Hasenah Allahumma Rabbana Aghfir Lana Wali Walidina Wali Mashaykhina Khususan Sayykh Nabi Muhammad Baha'uddin Muhammad Lutfi Bin Ali Bin Hashim Bin Yahya Allahumma Tawil Umrahum Fih Sihatan Wafiyah Wahassil Maqasidahum Waqdi Hawa'ijahum Merzuk Hissiyan Wa Ma'anawiyan Kabiran Wa Kethiran Min Ghairi Ta'ab Wala Masyak Wa Min Ghairi Min Nati Makhluk Min Mahdi Fadlika Ya Allahumma Ta'udu Barukatuh Halana Wali Walidina Wali Auladina Wali Man Kana Bissabik Hadiran Ma'ana Wali Man A'mar Hada Majlis Wali Mutasaddikina Fih Rabbi Fajral Mujdama'na Ghayyatu Husnul Khidam Wa A'atina Ma Qud Sa'alna Min Atayyakal Jizam Wa Kirim Arwah Min Nabil Kho Khairi Anam Wa Belihil Muhtar Wa Anam Min Salatin Wassalam Aman Aman Ya Allah Indonesia Raya Aman 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 Ya Allah Indonesia Raya Aman Amin Amin Ya Allah Ya Mujib Sailin Amin Amin Ya Allah Ya Mujib Sailin Bisir Fatiha Sarang-sarang Berdiri Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Ya Habib Salam Alaika Salawat Allah Alaika Ya Nabi Alaika Ya Rasul Salam Salam Alaika Ya Habib Salam Ya Salawat Allah Laika Laika Shraq Al-Badru Al-Badru Al-Alai Na Faktaf Al-Badru Al-Tamami Mishla Khusni Ma Rāayna Allah Al-Badru Laika Al-Badru Al-Badru Al-Fatihah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh